Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarti media pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips bagaimana cara membuat wakir kode pada Microsoft Excel Nah untuk lebih jelasnya silakan ikuti langkah-langkah saya yang pertama pada contoh ini saya membuat di Microsoft Excel 2019 caranya langsung saja buka Microsoft Excel nya seperti ini nah silahkan tunggu kita buka lembar baru ya Nah ini sudah terbuka lembar kerja Microsoft Excel kita nah yang pertama kita buat list di sini untuk barcode kita agar kita nanti punya database ya misal saya buat seperti ini nomor kemudian nama lin ya kemudian IR kode nah QR kode ini nanti yang akan dipasang apakah itu di flyer di brosur dan seterusnya dimana kita inginkan akhirnya tersebut bisa di copy ke sana supaya kita punya database seperti saya lebar kan aja seperti ini ini tempat kode nanti ya oke ini nomor 1 misalnya nama yang akan dibuatkan link your kode kita tulis disini misalnya ini website saya www.mitrakulia.com web ini saya akan membuatkan QR kode agar nanti bisa dengan mudah saya bagikan link ini ini tanpa pengguna atau pengunjung menuliskan link ini tapi cukup dengan melakukan scan ya pada HP jika ingin membuka link ini nah jika sudah siap seperti itu silahkan buka dulu menu insert nah sebelum lanjut silahkan perhatikan koneksi internet teman-teman ya pastikan internetnya connect ya Kenapa karena kita mau menginstall semacam plugin jadi nah jika sudah connect internetnya langsung saja install plugin nya di menu insert setelah menu insert klik get add-in ya di bagian sini silahkan klik maka akan muncul tampilan seperti ini ya di office add-in nah di pencarian ini karena ini ada banyak ya ada banyak ya semacam plugin ini banyak sekali silahkan cari saja melalui pencarian di sini dengan mengetik klik kode lalu silahkan klik tombol search atau pencarian nah setelah itu maka akan muncul tampilan sini ada banyak teman-teman cukup memilih saja yang dr4 office ini ya caranya tinggal klik add ya di bagian sini silahkan tekan lalu klik continue untuk melanjutkan saya klik silahkan tunggu sampai prosesnya selesai nah disini sudah muncul ya ada menu tambahan di bagian sisi kanan lembar kerja Excel kita nah cara membuat QR kodenya ini ya kita memanfaatkan di bagian sini caranya tinggal kita masukkan link yang dari sini ya kita pilih HTTPS ya seperti ini langsung saja ditulis dengan tidak usah diambil ww nya ya tinggal ambil belakangnya ini setelah titik tak masukkan ya seperti ini modelnya nah ini mitra kuliah.com setelah itu ini ada warna ya nah di kita geser ke bagian bawah seperti ini nah ada pengaturan warna silahkan mau disesuaikan warna apa boleh saya misalnya contoh tanya warna merah maka dia akan berubah seperti ini tapi saya pilih aja yang warna hitam warna putih nah di pengaturan selanjutnya ini untuk ukuran barcode kita ya ini ukuran 75 x 75 px nah jika ingin dibesarkan boleh dengan tinggal menggeser ini ya saya coba hanya 100 saja biar terlalu besar ya ini disesuaikan aja teman-teman kemudian tingkat errornya ya saya pilih yang high yang 30% biar lebih bagus nah jika sudah seperti ini ini artinya ya ini sudah selesai akhir kode kita atur sesuai jika sudah yakin mau seperti ini modelnya langsung saja klik insert ya seperti ini saya coba klik insert jika error seperti ini ya silahkan copy boleh copy image ya atau save as boleh juga jadi banyak cara teman-teman saya coba copy image nya setelah itu masukkan di sini maka dia otomatis masuk di sini ya oke seperti ini ini tinggal kita scan ini sudah bisa kebaca nah kemudian cara lain misalnya dari sini langsung mau disimpang ke dalam bentuk gambar tinggal save image ya seperti ini masukkan di mydokumen ya tier kode tier kode masukkan di mydokumen atau di mydokumen ya di mydokumen kita cek ya apakah sudah masuk tier kode nah ini sudah muncul tinggal ini kita copy ini mau kita simpang ke korel ke Photoshop ke war juga bisa teman-teman nah kita kembali ya saya kira itu ya cara mudah membuat tier kode di Excel ya sangat saya kira sangat mudah dan sangat membantu jika teman-teman punya kegiatan atau atau acara atau apapun bentuknya yang ingin dibuatkan bar terkode tidak perlu pusing karena video tutorial ini mungkin bisa membantu semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati